Kalau kita bicara tentang likuiditas individual bank, itu kalau kita melihat sejarah bank-bank yang biasanya mengalami kesulitan likuiditas, walaupun secara sistem makronya itu likuiditasnya sebenarnya longgar, itu biasanya memang bank-bank yang punya masalah sebelumnya. Dan biasanya itu terkait dengan masalah kredit, mungkin misalnya kredit nasional, non-performing sloan-nya misalnya nasional 3%, ada bank-bank yang mungkin non-performing sloan-nya pada waktu keadaan normal itu sudah di atas nasional, sehingga kemudian bank itu sebenarnya mempunyai masalah kredit yang kemudian pada saat ekonomi sedang tertekan, biasanya kemudian itu bisa menjadi berdampak kepada kepercayaan dan sebagainya. Nah jadi memang, maka dari itu kenapa Bank Indonesia membuka pintu likuiditas untuk bank-bank yang bermasalah itu bisa tapping likuiditas dari Bank Indonesia. Nah tapi memang likuiditas dari Bank Indonesia itu ada beberapa jenjang, yang ini mungkin masyarakat nggak tahu. Jadi kalau jenjang pertama itu pinjem overnight dari Bank Indonesia, itu namanya lending facility. Jaminannya apa? Jaminannya SBN, SBI. Kemudian bisa pinjem lebih dari overnight, bisa pinjem lebih dari overnight, bisa seminggu, bisa dua minggu, bisa satu bulan, bisa tiga bulan. Itu jaminannya juga masih harus pakai SBN dan SBI. Nah karena bank itu biasanya SBN dan SBI-nya itu hanya sekitar 6% sampai 10% dari total denat pihak ketiganya. Nah kalau ada suatu bank yang kemudian masih mengalami masalah kepercayaan, maka dia kalau SBN dan SBI-nya sudah habis untuk semrepo, maka kemudian dia itu masuk kepada pinjaman likuiditas jangka pendek yang kita bilang PLJP. Nah PLJP ini jaminannya bisa, bukan SBN, bukan SBI, jaminannya itu bisa surat belarga korporasi, bisa kredit gitu ya. Tapi kreditnya harus kredit lancar, surat belarga korporasi yang lancar. Dan ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu apa? Bahwa pada waktu situasi normal, kredit lancar dan surat belarga korporasi lancar tersebut sudah diregister di Bank Indonesia. Setiap tiga bulan diregister. Kemudian juga sudah ada syarat-syarat lain yang diminta oleh Bank Indonesia. Jadi pada saat dibutuhkan, Bank tersebut sudah ada list of assets, list of kredit lancar yang sudah dicatatkan di Bank Indonesia. Nah ini yang mungkin ada bank-bank yang mungkin tidak paham bahwa pinjaman likuiditas jangka pendek atau PLJP tersebut ada syarat-syaratnya yang cukup ketat gitu. Sehingga kalau kita bicara tentang LPS, LPS itu sebenarnya perannya bukan peran likuiditas. LPS itu perannya adalah peran menjamin dana nasabah kalau bank, suatu bank ditutup. Jadi kalau suatu bank ditutup, maka dana nasabah dijamin oleh LPS. Atau suatu bank diputuskan diselamatkan. Begitu. Nah tapi untuk suatu bank ditutup atau diselamatkan, maka LPS itu harus menerima penyerahan bank dari OJK. Jadi LPS itu tahapnya di belakang. Pertama adalah likuiditas dari Bank Indonesia. Ada lending facility untuk overnight. Kedua ada term repo. Lending facility dan term repo itu jaminannya harus SBN atau SBI. Kemudian setelah SBN-SBI-nya habis, masuk namanya PLJP. PLJP bisa pakai jaminan krisis lancar, bisa pakai jaminan krisis korporasi lancar. Tapi ada syarat-syaratnya tadi yang saya sebutkan, harus sudah dicatatkan di Bank Indonesia setiap tiga bulan, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau PLJP sudah terpakai, kemudian bank tersebut masih mengalami masalah. Kemudian pemegang saham tidak bisa setor tambahan modal, karena pemegang saham itu yang bertanggung jawab. Pemegang saham kemudian ternyata tidak bisa setor tambahan modal, dicarilah investor dari luar. Kalau investor dari luar juga tidak ditemukan, tidak ada investor baru masuk, barulah kemudian peran LPS. Yaitu OJK kemudian minta LPS untuk menangani bank tersebut. Tapi itu harus diserahkan dulu oleh OJK, dan harus dianggap sebagai bank gagal.